Pemisah imigrasi kelas 2 non-TPI Sukabumi akan mendeportasi 2 dari 7 warga negara asing atau WNA asa China yang ditangkap karena melanggar dokumen keimigrasian. Tindakan deportasi dilakukan berawal dari penangkapan 7 WNA yang bekerja di proyek pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH di segarantan Kaupaten Sukabumi. Setelah melalui proses pemeriksaan oleh petugas imigrasi kelas 2 non-TPI Sukabumi, ketujuh warga negara asing atau WNA yang bekerja sebagai tenaga ahli di proyek PLTMH, lima diantaranya langsung dibebaskan karena tidak ditemukan pelanggaran administrasi dan mempunyai surat izin tinggal sementara dari imigrasi. Hanya saja perusahaan yang mempekerjakan TKA itu tidak melapor terlebih dahulu ke imigrasi Sukabumi. Sedangkan dua TKA lainnya melanggar dokumen keimigrasian karena menyalahgunakan visa atau izin tinggal sehingga akan dideportasi ke negara asalnya. Kepala Imigrasi kelas 2 non-TPI Sukabumi, Nurudin mengatakan, tindakan deportasi yang dilakukan pihaknya itu sudah sesuai dengan aturan yang ada dan keduanya sudah 14 hari berada di Sukabumi. Saat ini keduanya masih ditahan di ruang detensi imigrasi untuk dideportasi. Deputasi kami masih ada beberapa keterangan yang perlu kita ambil. Kemudian kami satu padukan lagi dengan keterangan-keterangan yang lain. Kita belum bisa menentukan waktunya karena kita punya waktu lumayan panjang 30 hari. Bisa kita naikkan juga ke Proju. Bisa. Bapakah sudah ada komunikasi dengan negaranya? Terakhir kami sudah berkirim surat terhadap keperanangan ini ke kerutanya. Imigrasi kelas 2 Sukabumi selama periode bulan Januari hingga Maret 2019 sudah mendeportasi 8 orang WNA ke negara asalnya yang melanggar dokumen keimigrasian. Budi Setiawan, Bandung TV